Hampir semua orang ketemu aku pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris Walaupun di Jakarta, di Jakarta juga kalau aku ke Indomaret tuh suka yang kayak May I help you? Tapi aku kayak Mbak Saya orang Indonesia Pas mereka kayak tau Olva orang Indonesia terus belum pernah have sex itu kayak yang Are you hearing me? Kayak Masa sih? Kayak mereka ngerasa itu sesuatu keanehan gitu Misalnya ada orang yang ketawa dan bilang aku rambutku kenapa Atau aku dihina gitu Aku pasti langsung saat itu juga Woi woi Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Kembali lagi di channel Youtube aku, Olva Ofa Di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana aku buat kopi setiap pagi My morning routine everyday How I make my coffee Karena aku adalah coffee lover Aku pecinta coffee jadi aku suka yang manual Nah aku menggunakan alat ini Dari tahun 2009 Sebelum Indonesia coffee nya heboh banget Aku udah ngopi Aku udah ngopi banget Jadi ini setiap hari aku buat kopi setiap pagi Nah dan aku adalah orang yang suka grinding my coffee bean ya Sebentar Sebentar Jadi aku biasanya Aku keluarin kopinya dulu Kayak gini Setelah itu aku Chopper Apa? Pakai chopper gitu Tidak pakai coffee maker yang grindernya gitu enggak Sudah enggak lama-lama kok paling satu menit Nah ini bagian ini adalah bagian terdebes ketika Kalo kamu bisa ciumin yuk pasti Kalian suka banget pake coffee Sudah jadi ini baru deh aku pakein alat ini Disini 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 nanti aku taruh air Nah disini sudah ada airnya Jadi ini kayak espresso gitu Tergantung kamu taruh berapa banyak air disini Kalo aku taruhnya cuma half Terus taruh di ini Air baru ini ya Dicopper gitu Dicop gitu Selama Maksudnya kehalusan kopinya tergantung Selama apa gitu Kalo aku sukanya agak kasar gitu Sudah deh sudah begini Tutup Tutup Nah ini finishingnya adalah di Ini dimasak gitu kepingnya Oke Kalo ini 2 menit udah jadi Aku mau sambil nanya dong kak Alfa Silahkan Kak Alfa orang mana sih? Orang mana? Orang Papua Papua Barat Apa sih? Papua aja Gak ada campuran Oh asli mana? Emang bedanya apa kak? Asli sama apa? Beda asli sama Asli sama asal? Kalo asal Karena saya tinggal di Jakarta Saya bilangnya saya asal Jakarta Atau karena saya tinggal di Timika Saya bilangnya saya asal Timika Tapi kalo asli Itu keturunannya apa gitu Jadi beda ya asal dan asli Nah yang kamu tanyakan adalah? Dua-duanya deh Nah kalo sekarang asal Saya asalnya Timika ya Orang tua saya di Timika Keluarga saya di Timika Tapi kalo asli Papa saya itu Fak-fak Arab Itu Arab Fak-fak Ibu saya juga Arab Jaipura Jadi dua-duanya tuh ada Arabnya Jadi Arab Papua Barat Sama Arab Papua Jaipuranya tuh Sarmi Jadi lebih spesifiknya tuh Arab Kokas Dan Arab Sarmi Pak Alfa sering dikira orang mana? Hampir semua orang Ketemu aku pasti ngomongnya pake bahasa Inggris Walaupun di Jakarta Di Jakarta juga kalo aku ke Indomara tuh suka yang kayak May I help you Tapi kayak Mbak Saya orang Indonesia Tapi paling sering orang pikir aku orang Brazil Atau ga Dominican Republic Ya Republic Dominica ya Atau ga pokoknya Latina-Latina gitu Kalo diurut Kak Alfa sendiri Kak Alfa lebih kayak orang mana sih? Saya kayak lebih Pada orang Papua-Papua Barat Ya 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 udah mateng Ya udah mateng Nanti dia keluar dari sini nih Jadi dia masak sampe mendidih Dia keluar sendiri Kalo Kak Alfa sendiri lebih suka culture yang mana? Antara Arab dengan Papua Karena tidak pernah tinggal di Arab ya Jadi tidak tau culturenya seperti apa Cuman Sudah pernah ke Arab Waktu umproah Alhamdulillah Cuman kalo culture saya dibesarkan di Papua sampe sampe Maksudnya culture Indonesia jadi Kayaknya lebih familiar dengan culture Indonesia Budaya Indonesia Nggak bisa bilang Saya nggak suka budaya Arab Karena emang belum pernah ngerasain tinggal di sana Di culture kayak apa sih? Kalo bang grow up? Di budaya seperti apa ya? Budaya orang Papua maksudnya Saya sampe 14 tahun aja di Papua Jadinya Sampai sekarang 17 tahun kemudian Saya sudah tidak tinggal di Papua Hampir 17 tahun saya sudah mau 31 ya Jadi hampir 17 tahun saya tidak tinggal dengan orang tua Dan tidak tinggal dengan budaya Papua Hanya saja Orang Papua adalah masyarakatnya tuh sangat-sangat friendly Sangat-sangat baik Sangat-sangat pengasih Mengasihi gitu Nah ini panasnya tuh kayak lama gitu Maksudnya masih mendiri Jadi habis itu baru deh kita Nanti udah agak dinginan baru diminum Ada juga yang sih yang bisa minum panas-panas gini Cuman Aku biasanya Naruh di gelas Jadi deh topinya Jadi this is how I make my morning coffee Every single day Sekarang kita nikmatin dulu kopinya Sekarang kita nikmatin dulu kopinya Kalo saya minumnya gak pake Gula ya Jadi sukanya emang pipet gini Tris-tris Oke lanjut ya Apa yang paling Kak Olfah banggain dari keturunan Kak Olfah? Dari keturunan ya Dari keturunan ya Punya background latar belakang keturunan yang cukup Variasi gitu loh Jadi banyak latar belakang keturunan Ada dari Papua Barat Yaitu Fakfak, Kak Kokas Terus Nenek saya juga ada Makassar nya Terus Dari bagian Papa ya Dari bagian Mama Moyang saya Ada Maluku Tenggaranya Ada Kei nya Jadi emang bangga Karena ternyata Banyak orang yang saya kenal tuh Keturnanya cuman Misalnya Papua-Papua aja Jayapura-Jayapura Jayapura mama-Jayapura Jayapura dengan Misalnya dengan Kayimana Paling mixnya gitu-gitu aja Atau engga Medan dengan Medan Atau engga Jawa dengan Bali Palingnya Cuman satu dua Ya tiga lah Mix-mixnya Atau engga Mungkin dua mix dari Papa Dua mix dari Mama Kalau saya kan Banyak banget Jadi kayak Wah ternyata emang Keluarga ini Banyak banget ya Budayanya belum lagi ada yang Setelah itu Om-om saya Tante-tante saya Menikah dengan orang luar lagi Jadi kayak Kalau ditarik semuanya tuh Banyak banget budaya Di dalam keluarga saya Gitu Dengan punya banyak background Keturunan yang berbeda Salva pernah ada struggle Kayak tongan pin masalah Engga sih karena perbedaan itu Misalnya nih Kayak Mama Biasa Kayak gini Tapi kalau dari Kalau dari Papa tuh kayak gini Gitu Atau gimana Mungkin tidak ya Karena Tinggalnya sama-sama di Indonesia Kali Tapi kalau mungkin struggle Culture shock Itu cultural shock Itu pas di luar negeri banyak Tapi kalau di Indonesia Engga sih Kayaknya karena semua tinggal di Indonesia Kali Ceritain dong cultural shocknya Di luar Banyak banget Yang mana spesifik Tanyanya Waktu di New York Mungkin tidak terlalu Karena udah pernah di Belanda ya Pokoknya pas di Belanda yang 6 tahun Ya 5 tahun 5 tahun itu Pas sekolah tinggal di sana Itu yang culture shock Banyak banget Apa yang perlu ngomong saya? Ini lucu sih Ini tentang virginity loh Wow Ini yang mereka Ini lucu Tapi kayak I don't know Kalau kalian mau cut cut Kalau nggak terserah Cuman ya aku kaget banget Pas di sana Yang temen-temen aku cewek Yang kayak Mereka tuh ngomongin Seks tuh kan biasa banget Jadi aku cuman Ya udah nimbru Tapi diem aja gitu Terus kayak Pas mereka kayak tau Olva orang Indonesia Terus belum pernah had sex Itu kayak yang Are you kidding me? Kayak Masa sih Kayak mereka ngerasa itu Sesuatu keanehan gitu Kayak itu hal yang sangat aneh Dan hal yang Konon Malu gitu loh Kalau kita belum Udah 17 tahun 19 tahun Belum berhubungan intim Itu kayak Dibilangnya Lo nggak laku Lo nggak laku Lo nggak laku Jadi ada juga temen-temen gue Ada juga temen saya Temenku yang Dia Kayak Bagaimana sih Dia belum punya pacar Tapi kayak Dia berusaha untuk Hilang virginity-nya Gitu loh Kayak Cuman karena Kalau diomongin temen-temennya Eh gue udah kali Gue udah Gue udah Had sex gitu Jadi kayak gitu banget Itu aku shock banget Itu tuh kayak Bulan-bulan pertama Jadi kayak Gitu Itu satu Kedua Kalo mereka Kalo mereka tuh Kalo aku makan kan suka minum teh Disana tuh dianggap aneh banget Ternyata Aku menemukan bahwa Orang Polan Juga begitu Ada yang makan sambil minum teh Terus yang paling Banyak banget sih Dinda Sekarang kalo kamu tanya Aku malah bingung Kalo boleh pilih Kak Olfah pengen banget Jadi orang kelahiran mana? New Zealand New Zealand Oh Aku cinta-cinta banget sama negara itu Mereka tuh Dia look so happy Kayak Hidup itu gak ngurusin orang Terus mereka tuh kayak Orang-orang disana tuh kayak tidak mementingkan duniawi gitu loh Maksudnya tidak mementingkan hal-hal yang lagi trending Hal-hal yang Tidak ikutin perkembangan zaman pun gak apa-apa Maksudnya kayak Gak harus semua orang Semua orang berpakaian seksi banget Bibirnya tebel Maksudnya di Di Oplas sana-sini Mereka tuh kayak I'm living my life Kayak bener-bener santai banget Terus orang Aduh gak tau ya Terus lagu-lagunya aku suka Dunianya Maksudnya Bukan dunia Maksudnya Alamnya di New Zealand tuh bagus banget Jadi kayak Aku selalu bilang kayak Aku pengen tinggal disana suatu saat nanti Atau aku pengen Kayak tahun ini Tahun 2021 Aku akan ke New Zealand Entah gimana pun caranya Gue mau naik pesawat Mau naik perahu Gak peduli gue Karena gue mau kesan ke New Zealand Kak Olfa kan dari keturunan banyak nih Terus lumayan unik lah istilahnya Gimana caranya Kak Olfa ngadepin lingkungan sekitar yang Belum terbiasa Ngeliat orang kayak K Olfa Aku ini Aku benerin Maksudnya pola pikirnya Pasti aku bilang gitu Kayak Banyak kan yang ngeliatnya aneh Banyak yang Tapi lama-lama kayak Oh yaudah deh Lama-lama aku mikirnya Semua yang ngeliatin aku Semua Suka sama rambutku Misalnya Semua yang ngeliatin aku Semua suka sama kulitku Misalnya Jadi emang aku udah Tidak terlalu Dulu aku bener-bener yang masih Yang kayak Kenapa lu liat-liat gitu Aku masih gitu Kayak jengkel banget Kayak diliatin tuh kayak Ini orang Kayak ada kan ngeliat yang suka Sama ngeliat yang aneh Tuh ada gitu Jadi kayak Kebanyakan tuh ngeliat yang Ngeliat aneh Jadi kayak Aku dulu suka offended gitu Kayak Kenapa sih lu liat-liat Kenapa lu nyari apa disini Gitu gitu Tapi kayak Sekarang Apis itu turun tuh Berubah dari yang marah-marah Turun ke Menjelaskan gitu Kayak Baik-baik ya Tapi kalo aku selalu tegur Misalnya aku tidak suka Menormalisasi Misalnya ada orang yang ketawa Dan bilang aku Rambutku kenapa Atau aku dihina gitu Aku pasti langsung Saat itu juga Beratung Lo bilang apa barusan? Lo bilang apa barusan? Lo bilang apa barusan? Oke Jadi Depends On the situation Kayak Siapanya Atau Gimananya gitu Kak Ulva sendiri Ngerasa beda gak? Banget Terus gimana Cara ngadepinnya? Cuek aja Cuek banget aja Aku bener-bener gak peduli sih Pokoknya intinya gitu Aku Melihat itu sebagai hal positif Dalam arti Mereka melihat Melihat kamu Mereka staring at you Apa sih? Staring itu menatap ya Mereka ngelihatin kamu terus dari tadi Mereka menatapin kamu terus dari tadi Mereka pengen punya rambut kayak kamu Mereka pengen punya kulit kayak kamu Jadi udah Aku ini seneng aja Hmm Mereka suka liat aku gitu Jadi kayak akhirnya pikirannya Yang tadi jadi kayak bete Ilang Terakhir Kak Ulva Pesan buat Anak-anak yang punya mixed race juga Dan struggle Dengan keunikan mereka Karena berbeda Aku cuma mau pesan aja Bahwa Kalau kamu merasa beda Kalau kamu merasa Minoritas Kamu tidak sendiri You are not alone Karena banyak banget orang yang kayak kamu Termasuk Aku Dan pokoknya itu ya Kalau misalnya kamu mungkin Termasuk orang yang minoritas dalam arti mungkin Kulitnya Putih Putih yang pink gitu Apa sih bilangnya ya? Pink apa? Iya Anyway pokoknya Kalau kamu berbeda ya Berbeda dengan mereka Misalnya kamu punya banyak Bulu Atau kamu punya Ya ada kemarin kalau gak salah Cewek yang berkumis itu Jadi kalau seandainya Mereka Ngeliatin kamu Atau ngatain kamu Kamu Kalau mereka ngatain kamu Kamu bisa langsung Edukasikan Kalau menurut aku sih Aku suka langsung bilang kayak Aku bisa tanya kayak Kenapa kamu ngetahuin saya Gini Kayak aku bisa kayak gitu Tapi belum tentu kamu yang nonton ini Seperti itu Cuman kalau kamu memang orangnya adalah orang yang tidak bisa speak up Ya sudah Kalau bisa speak up speak up Kalau tidak bisa speak up Mungkin kamu lebih baik mengolah pikiranmu Agar tidak terlalu terjerumus di dalam pikiran buruk Karena itu akan mengganggu mental healthmu Kamu akan bisa stress Bisa overthinking Bisa depresi Jadi I don't want that to happen Dan kalau kalian ngerasa pernah ingin kayak Duh gue sedih banget gue depresi Gue pengen suicide Pengen bunuh diri atau apapun Karena hal-hal kayak gitu Tolong kontak gue Dengan senang hati Gue bakal Kayak dengerin Kenapa gitu Jadi Itu aja sih Pias pesannya Gak panjang-panjang Intinya Merubah pikiran yang tadi Kayak misalnya Merasa diliatin Malu jangan Pede dong Oh ya dia suka juga rambut gue Oh ya dia suka kulit gue Dia tengan juga Jadi Pikiran negatif tuh Rubah jadi positif Biar Biatanya hilang Gitu Dan Kayaknya Untuk video kali ini Sekian dulu Nanti kita lanjut lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swasti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!